Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Um Swastiastu Nama Budaya Rahayu Sadum Bumadi Selamat datang kembali di channel Uduk Uduk Orya Jungle Orya Jungle Tanah Jawa Diakui atau tidak Memang menyimpan banyak kisah misteri Yang hingga kini belum mampu terpecahkan Salah satu tempat Yang dianggap mempunyai aura mistis Yang begitu kuat Adalah Alas Ketongo Yang letaknya berada di kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Di hutan ini Selain terdapat palenggahan Agung Serikati Juga terdapat tempat yang diakini Mempunyai aura mistis Yang sangat kuat Yaitu Umbul Jambi Umbul Jambi adalah tempat yang sangat alami Serta dianggap angker Tak heran karena lokasinya masih berada di kawasan Alas Ketongo Di kalangan masyarakat Ngawi sendiri Banyak yang menyebut tempat ini sebagai Serikati daripada nama Alas Ketongo Nama Serikati ini sebenarnya merupakan sebuah tempat di mana seseorang mencari kediaman batin untuk mendapatkan pencerahan dari sang pencipta agar dapat menyelesaikan sebuah masalah atau sekedar mendekatkan diri kepada sang kuasa untuk melupakan sejenak masalah duniawi Alas Ketongo sendiri Mempunyai arti yaitu alas yang berarti hutan, dasar pokok atau keramaian Ketongo berasal dari kata katon atau terlihat dan ongo adalah makhluk halus Jadi jika diartikan adalah kehidupan makhluk halus yang terlihat Siapapun yang meyakini kekuasaan Tuhan harus meyakini juga adanya alam rohani Tempat kehidupan makhluk-makhluk rohani atau gaib Ada kehidupan setelah kematian Yaitu alam kehidupan gaib atau alam rohani bagi para arwah yang telah meninggalkan dunia atau alam kehidupan jasmani Jika berkunjung ke Umbul Jambi Kami sarankan untuk sebaiknya memeriksa kondisi kendaraan Karena jalan menuju Umbul Jambi Kita terlebih dahulu harus melewati pedesaan kurang lebih 2 km dari jalan raya Diteruskan dengan menelusuri hutan sekitar 1 atau 2 km Namun pada perjalanan kali ini Kami menggunakan jalur dari palenggahan Agung Serigati menuju ke Umbul Jambi Melewati hutan jati dengan jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 Itu pun kami sarankan hanya di musim kemarau Jika di musim penghujan, kemungkinan kondisi jalannya akan sangat buruk Ketika telah tiba di Umbul Jambi Tampak beberapa keindahan yang mempesona Di antaranya adalah Gapura Selamat Datang yang terdapat relief dan ukiran batu yang klasik Setelah melewati Gapura Pengunjung disambut dengan 2 patung naga yang cukup besar Perjalanan terus berlanjut Dan pengunjung harus melewati jembatan gantung dari besi dengan warna merah putih Di akhir jembatan, terdapat 2 patung singa yang sedang duduk di depan relief Juga menyambut kedatangan para pengunjung Pesona yang tak kalah takjub adalah Sumber air yang tak pernah kering walaupun di musim kemarau Bahkan airnya pun dapat langsung diminum Konon menurut cerita Dahulu sebelum dibangun Air umbelan ini tidak mau bercampur dengan air kanan kirinya Walaupun dalam satu aliran sungai Terima kasih telah menonton! Selain itu, terdapat buku persatuan umat yang megah Di depan buku tersebut Berhiaskan taman yang cantik dengan tempat duduk serta meja dari batu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!